Pemilihan Ketua RT di Desa Kecapi, Jeparah layaknya gelaran pemilu Pemilihan Ketua Ruku Tetangga atau RT biasanya tak diminati warga Lantaran umumnya pemilihan Ketua RT atau RW dipilih langsung melalui musyawaroh tanpa adanya pesta demokrasi layaknya pemilu Namun hal ini tidak berlaku bagi warga RT 21 RW 4 Desa Kecapi, Kecamatan Tahunan Kabupaten Jeparah Panitia mendesain pemilihan layaknya pemilu agar warga dapat berpartisipasi langsung Pemilihan Ketua RT priori 2022-2026 disambut antusias warga Calon Ketua RT dibilih dengan sistem seperti pemilu yang dilaksanakan di halaman rumah salah satu warga Salah satu panitia, Miftahul Hudin mengatakan ada lima calon Ketua RT 21 RW 4 Di antaranya, Edi Ruswanto nomor urut 1, Edi Susanto nomor urut 2, Koirul Huda nomor urut 3, Sunoto nomor urut 4, dan Nur Rahmat nomor urut 5 Dari sistem seperti ini, dirinya mengatakan bahwa saya belajar demokrasi Selama proses pemilihan Ketua RT tidak ada kendala Para warga merasa senang dan mereka mendukung dan antusias Setelah pemilihan, masyarakat baik dari kalangan anak muda, ibu-ibu, dan bapak-bapak langsung berbodong-bodong memadati lokasi pemilihan Berdasarkan hasil penghitungan suara pemilih calon RT 21 RW 4 Sebanyak 53 suara untuk calon nomor urut 1 Sebanyak 58 suara untuk nomor urut 2 Sebanyak 24 suara untuk nomor urut 3 Sebanyak 6 suara untuk nomor urut 4 Dan sebanyak 79 untuk nomor urut 5 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!